Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Sahabat soros 10 Ada sekitar 800 masjid dan surau di Kabupaten Ketapang Dan umumnya mereka Kalau pada hari raya Idul Fitri itu Sebagai pengumpul dan penyalur Jakat Fitrah Nah Sebenarnya seperti apa sih Kewenangan sebuah masjid Untuk menjadi penyalur ataupun penyuluan Jakat Fitrah Saya sudah bersama Ketua Basnas Kabupaten Ketapang Uti Mahmud Sebenarnya seperti apa Ini Bang Uti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pemusulimin rahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas Pertanyaannya Dan Alhamdulillah Kita masih mendapatkan kesihatan dari Allah SWT Sebenarnya Di Ketapang ini Ada 14 kejamatannya Jadi kalau kita lihat data masjid dan musyola Seluruh Kabupaten Ketapang ini Dari 14 kejamatan itu Ada kurang lebih 800-an masjid dan musyola Karena itu Berkenaan dengan Mumin Bulan Suki Ramadan ini Mereka tentunya Mengumpulkan Zakat Terutama zakat fitrahnya Nah zakat fitrah itu Dikumpulkan Melalui Yang banyak kita ketahui saat sekarang ini Tentunya melalui Masjid dan musyola Nah apa karakteria yang harus dilakukan Sesuai dengan kaedah fitrah Dan hukum Islam Dan juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Yang Diterbitkan oleh pemerintah Maka Paduan pengumpul zakat Impak dan sedekah itu Harus berkaedah kepada undang-undang Artinya begini Badan amir zakat Satu-satunya lembaga Yang Didirikan Dibentuk oleh pemerintah Berdasarkan undang-undang Baik undang-undang negara Maupun undang-undang Hukum agama Islam Artinya Sebagai mana kita pahami Dari hukum ikat Bikir itu sendiri Bahwa yang di Masjid dan musyola itu Harus Diangkat Diberikan selat keputusan Oleh badan amir zakat Karena Kalau tidak demikian Maka Bahwa yang terjadi Di masjid dan musyola Maupun organisasi itu Bukan amir zakat Itu bukan amir zakat Ini namanya panitia Panitia rumpul Rumpul zakat Dan mereka tidak boleh menyalurkan Tapi pada praktiknya kan Mereka menyalurkan Itu yang menyalahkan Aturan Menyalahkan regulasinya itu Tidak dibenarkan Menurut agama Dan menurut undang-undang itu Nah sekarang ini Kita sudah punya Regulasi yang jelas Aturan yang jelas Bahkan hukum Islam itu Dalam pikir Bukan Bukan sejak sekarang Mungkin Siarnya Mungkin Kalau tidak tahu kan Tidak ada masalah Tapi Zaman sekarang ini Zaman teknologi Siar kami Sudah sampai Ke polosok negeri Dan Informasi Zakat itu Bagaimana kita Berzakat yang benar Berzakat yang baik Menerima yang baik Sesuai dengan kaedah Dan menyalurkan Yang khawatirnya Kasian Orang-orang yang berzakat Orang-orang yang berzakat Yang tidak sesuai dengan kaedahnya Kan yang tertolak Sama dengan kita Mau Solat Tapi tidak Tahu cara Bagaimana kita Wudhu Akhirnya kan Batal juga itu kan Gimana kita harus Menghilangkan Hadas besar Bagaimana Hadas kecil Itu juga zakat Kalau bisa kita Berbedakan Zakat mal Zakat pitrah Zakat pitrah Ya tentu Terserah Hanya bulan Ramadan saja Zakat mal Kapan-kapan saja Bisa Sesuai dengan Masa haul Dan Jumlah misatnya Karena itu Saya sebagai Ketua badan amir Zakat Kabupaten Katapang Sesuai dengan Sesuai dengan kaedah Hukum negara Dan hukum islam Maka Panitia Zakat ini Tidak Dibenarkan Tidak Dibenarkan Apa yang Membuat Pengurus Masjid ini Tidak 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 Mendatakan Diri Atau Apa Sebagai Panitia Sebagai ini Sebagai badan amir Zakat ini Mungkin Mungkin mereka Belum Paham Bagaimana Tata Kelola Menerima Dan Menyalurkan Zakat itu Atau Mungkin Belum Mempunyai Keluang Waktu Dan Kesempatan Bagaimana Yang hanya Menghampung Amir Zakat Itu Adalah Amir Syari Yang Secara Regulasinya Harus jelas Dari Itu Harus dilaporkan Kalau memang Tidak demikian Para Muzaki Bisa Tapi Harus Langsung Kemustaib Penerima Zakat Penerima Zakat 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 Perorangan Itu Zakat Langsung Dan Itu Terjadi Jaman Rasulullah Cuma Sekali Agar Apa Rasulullah Itu Kemana Ketika Sahabat Menanya Untuk Zakat Apakah Amir Zakat Ke Masjid Atau Langsung Ke Orang Rasulullah Menjawab Pada Saat Itu Karena Masih sedikit Maka Rasulullah Langsung Kepada Mustahiknya Orang Miskin Tapi Kalau demikian Dihawatirkan Menumpuk Kepada Satu Orang Saja Makanya Amir Zakat Itu Dibentuk Untuk Menjadikan Pemerataan Jadi Tidak Misalnya Apalagi Sekarang Dan Bahkan Dulu Kita Lihat Kalau Orang Melihat Fitrah Langsung Ke Burung Haji Menumpuk Beras Di Burung Haji Itu Sementara Yang Miskin Yang Lainnya Yang Tidak Mengajar Ngaji Kemudian Kebahagiaan Amir Zakat Inilah Tugasnya Untuk Menjadikan Mendata Pemerataan Itu Maka Amir Zakat Itu Ada Dalam Al-Quran Bang Ini kan Kita Masih Punya Sembilan Kurang Lebih Delapan Hari Nah Kalau Pengurus Masjid Pengen Mengurus Dia Sebagai Badan Amir Zakat Itu Bisa Langsung Kemana Langsung Ke Kantor Basnas Jalan Basuki Rahmat Sangat Mudah Mengurusnya Siapkan Nama Ketuanya Nama Sekretarisnya Nama Pendaharanya Dua Tiga Orang Lima Sepuluh Juga Boleh Cukup Itu Saja Nama Saja Tidak Ada Sangat Lain Bisa Namaran Lengkap Bawa Kesini KTP KTP Ketua Ketua Langsung Kami Buatkan Jadi Sah Mereka Sebagai Pengumpul Jakat Pengumpul Jakat Tapi Berhak Menyalurkan Tidak Berhak Menyalurkan Karena Disa Mendapat SK Dan Ada Atau Mungkin Ada Kekhawatiran Misalnya Soal Jakat Mal Yang Mereka Terima Itu Akan Masuk Ke Basnas Tidak Ada Menyekan Memang Dalam Undang Kalau Kita Lihat Per Basnas Dan Undang 23 2011 Dalam SK Itu Ketika Jakat Sudah Dikumpulkan Maka Ada Wajibannya Menyeturkan Ke Basasi 30% Tanda Tanya 30% Apabila Di tempat Tersebut Sudah Tidak Ada Orang Miskin Tidak Ada Orang Yang Memerlukan Lagi Mustahidnya Tetapi Ketika Dia Mengumpulkan Zakat Mal Maupun Zakat Fitrah Dan Orang Sekitarnya Itu Masih Memerlukan Maka Tidak Layaknya Disebutkan Ke Basna Jadi Tidak Tidak Misalnya Saya Kumpulkan Di Masjid Harus Berkebas Sedang Selamat Disitu Masih Ada Banyak Orang Miskin Yang Memerlukan Sesuai Dan Kaedah 8 Asnab Itu Maka Tidak Ada Baiknya Dia Menyeturkan Ke Basna Utamakan Yang Sekitar Yang Di Tetangga Masjid Sekitar Masjid Kalau Kita Menyebut Misalnya 5 Atau 6 Masjid Yang Sudah Mendaptarkan Di Ke Basna Masjid Apa Yang Sekundaran Kota Ini Hampir Sudah Mendaftarkan Sebagai UBZ Sudah 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 Menerima S Masjid Al-Illas Masjid Ini Al-Falah Yang Terdekat Ini Masjid Bapur Air Masjid Bagus Salam Masjid Terakon Masjid Masjid Sudah Terima BPS Kani Bapur Surau Surau Yang Ada Di Dalam Kota Ini Surau Al-Munawara Dan Masjid Al-Mutada Segala Macam Sudah Menerima Alhamdulillah Mereka Sudah Mempunyai Kesadaran Padahal Mengurusnya Cukup Setengah Jam Barangkali Disini Setengah Jam Kasihkan Nama Kalau Datang Kesini Cukup Bakan Saja Bisa Oh Oke Bang Tidak Ada Yang Dibur Surit Tentang Pasaran Tidak Ada Seremoni Yang Harus Dilancik Tidak Ada Bang Terima Kasih Atas Kesempatan Semoga Masyarakat Juga Paham Jadi Sebaiknya Menanyakan Dulu Apakah Masjid Ini Sudah Sebagai Unit Pengumpul Jakar Ya S.K Biasanya Ditebel Dikasih figura Di Masjid Sudah Menjadi Pengumpul Jakar Dan Masjid Masjid Yang Punya SK Tetapi Sudah Mati Bisa Diperbahi Lagi Sudah Meninggal Dunia Diperpanjang Diganti Dan Tidak Dikenakan Biaya Untuk Menjadi Pengumpul Zakat Oke Bang Terima Kasih Atas Kesempatan Bincang Bincang Yasmin Umar Untuk Soros Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya AKBP Tomi Jertian S.I.K.M.S.C.E.M.G.R. Selaku Kapolres Ketapang Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Di Momen Yang Disi Ini Di Bulan Ramadhan Ini Menyampaikan Kepada Seluruh Umat Muslim Khususus Yang Ada Di Wilayah Kabupaten Ketapang Saya Menghimbau Kepada Kita Semua Agar Menunaikan Kewajiban Kita Atas Harta Yang Kita Miliki Yaitu Salah Satu Di Antara Dengan Membayarkan Zakat Atas Harta Kita Insya Allah Dengan Membayarkan Atau Mengeluarkan Zakat Atas Harta Yang Kita Miliki Allah S.W.T. Akan Semakin Memberikan Rahmat Karunia Dan Keberkahan Bagi Kehidupan Kita Termasuk Bagi Harta Kita Sekaligus Juga Mensucikan Harta Kita Selain Itu Juga Menjawabkan Kita Ada Segala Macam Mutibah Bencana Dan Berbagai Hal Yang Tidak Kita Harapkan Dan Terutama Dengan Membayar Zakat Ini Insya Allah Kita Akan Dapat Berbagi Kebahagiaan Berbagi Kepedulian Kepada Sesama Untuk Meringankan Beban Masyarakat Sekitar Yang Membutuhkan Ururan Tangan Atau Membutuhkan Bantuan Kita Semua Dan Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Basnas Ketapang Yang Selama Ini Sudah Sangat Proaktif Di Dalam Mensosialisasikan Serta Memberikan Himbawan Kepada Masyarakat Serta Sekaligus Sudah Sangat Proaktif Dalam Mengumpulkan Serta Mengelola Zakat Dari Masyarakat Yang Ada Di Wilayah Kabupaten Ketapang Sehingga Dapat Tersalurkan Kepada Seluruh Masyarakat Yang Berhak Masyarakat Yang Membutuhkan Insyaallah Dengan Zakat Kita Dapat Membangun Masyarakat Yang Adil Makmur Sejahtera Berdasarkan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Bersama Kurang Lebih Demikian Sekian Dan Terima Kasih Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai